Bahasa Indonesia tak sekedar alat komunikasi, tapi juga elemen pemersatu bangsa. Ya benar sekali, tapi sayangnya dirasnya arus modernitas membuat banyak anak muda malah asing dengan bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjujung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hari ini 86 tahun silam, sejumlah pemuda dan pemudi dari penjuru Nusantara berikrar untuk bersatu. Mereka menuangkan janjinya dalam sumpah pemuda. Diiringi kumandang lagu Indonesia Raya karya Wagi Rudolf Supratman, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai elemen pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi sesuai dengan butir ketiga sumpah pemuda, menjujung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun seiring perkembangan zaman, keberadaannya mulai tergeser dengan penggunaan bahasa Inggris di kalangan anak muda. Hai, ini dia. Apa khabar? Apa khabar? Di tengah derasnya arus globalisasi, keberadaan bahasa Indonesia mulai tergerus. Anak muda, khususnya di kota-kota besar, lebih fasil bercakap menggunakan bahasa asin ketimbang bahasa Indonesia. Kalau aku, intensitas berbahasa Inggris itu memang selalu. Karena keluarga aku itu selalu menggunakan bahasa Inggris setiap harinya. Tante aku, ibu aku, mereka itu dalam lingkup yang pekerjaan mereka itu mengharuskan berbahasa Inggris. Jadi saya terbiasa dong pastinya. Jadi setiap hari, pasti selalu berbahasa Inggris. Selanjutnya, hai, man. Hai, man. Giza, bagaimana? Baik, mau di mana? Kita lagi di Kemang. Intensitas penggunaan bahasa asing yang lebih dominan menjadi salah satu faktor penurunnya kepiawaian berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Alhasil anak muda lebih akrab dengan istilah dalam bahasa asing, bahkan buta padanannya dalam bahasa Indonesia. Browsing, internetan ya? Cari informasi di internet gitu. Mengapresiasi, mengapresiasi. Mengdownload, mengunduk. Browsing, mencari data. Di sisi lain, banyak orang asing yang jatuh cinta dengan bahasa Indonesia. Semula mereka tertarik pada pesona alami budaya dan kekayaan alam nusantara. Lama-kelamaan, keindahan bahasa Indonesia turut memikat hati para pelancong dunia. Sasha Stevenson salah satunya. Perempuan asal Kanada ini sudah tertarik pada bahasa Indonesia sejak 13 tahun lalu. Dan masalahnya adalah kalau di Indonesia, ya luar biasa. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia juga luar biasa. Tapi kayaknya bahasa Indonesia itu jadi kayak pagar masuk ke budaya sebenarnya. Saya ingin tahu apa yang mereka berbicara. Kulkasnya mau langsung diantar ke rumah atau di mana? Dalam waktu singkat, Sasha dapat berbahasa Indonesia dengan fasi. Seratus. Kok musah? Gue juga bisa bawa sendiri kok. Makasih ya. Hal ini semakin meningkatkan kecintaannya pada bumi pertiwi yang telah menjadi rumah keduanya. Dan aku hafalin 20 kosa kata? Kosa kata ya? Ya. Kosa kata setiap hari. Sampai tiga bulan. Habis itu sudah bisa ngomong lah. Indonesia adalah tempat magis. Tidaklah. 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 Roda jaman yang terus berputar tak boleh menggerus kecintaan pada bahasa Indonesia. Generasi penerus bangsa mengembang tugas untuk menjaga kelestariannya sebagai jati diri, serta pemer satu bangsa. Melina Purba, Nugrahan Tomargo, melaporkan untuk NET.